Terima kasih Pada akhirnya kita bersepakat dan laporan kami diterima Dan secara resmi mulai hari ini Wanda Harap dan atau alias Irwansyah Beserta gangnya dengan turut serta khususnya ialah terlapor Irwansyah Itu sudah resmi kami laporkan dan laporannya sudah diterima Dan selanjutnya akan diproses hukum secara resmi Akan dilakukan proses penyelidikan-penyelidikan dan sebagainya Sampai dengan yang bersambutan di penjara Tadi mungkin ada perdebatan Aka aja Bang? Tanya aja Pak Jumbo Ada perbedaan pandangan terkait beberapa poin yang menyangkut tentang tindak pidana yang bersambutan Namun semuanya sudah kami bantah Tidak ada ruang untuk bisa dibantah lagi Karena memang jelas secara fakta perawasannya yang bersambutan itu sudah masuk gelik secara resmi Pasal rencanaan Pasal beroperasi Ini teman-teman Sudah melakukan proses penyelidikan pada WN atau Irwansyah Bagaimana yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kami telah mengikuti secara kompresif Berkaitan dengan belik pidana yang akan disantarkan Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kor bahwa Betul tadi ada perdebatan berkaitan dengan pasal mana yang akan dikenakan Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa pasal 156 Tersebutlah yang dipakai oleh penyidik untuk menjelaskan saudara Yang lancar atau yang Jadi yang memakai penyelidikan agama? Ya betul Pasal 156 itu berkaitan dengan penyelidikan agama Itu rupanya 5 tahun Jadi nanti ada satu kegembangan Penyidik dapat melakukan penangkapan langsung Karena minima 5 tahun Ancamannya bisa diaporkan penangkapan Nah untuk laporan tersendiri Sudah diterima oleh kepolisian Surat Tanda terima laporan polisi Nomor 24 dari Smiring 7 247 247 Dari Smiring Romawi 7 Dan Smiring 2024 Dari Smiring dan Resesor Kiminilatuban SP Dari Smiring dan Resesor Kiminilatuban SP Dari Smiring dan Resesor Kiminilatuban SP Mau ditunjukin bang suara pelaporannya Ini tahan bang Tahan ya bang Ntar lagi keantra Bang, abang kan tadi menyebutkan kalau genginya juga ikut di ini Itu lebih spesifik, menyebutkan nama-namanya atau seperti apa-apa? Jadi gini ya, si Irwan Shaini atau Wanda Hara ini Memakai perusahaan muslim, pakai cadar itu pasti dengan melakukan secara sadar Dan juga sudah dipersiapkan sebelumnya Wanda Hara itu datang ke kegian tidak sendiri Ada beberapa orang ya, yang mana kita sudah tahu semua Banyak artis juga di sana Kami menyampaikan kepada pemerintah ini Perawasannya yang hadir, probleman mereka itu harus turun diperiksa Karena bisa jadi, kenapa Wanda Hara itu memakai seperti itu Apakah memang disuruh oleh salah satu artis tersebut Atau memang keinginan sendiri, atau seperti apa? Contoh ada Nagita Slavina Ada Syahnas, adiknya Rafi Ahmad Lalu juga ada Sandi Puna Masari yang istrinya Mas Juragan 99 dan lain-lain Nah ini dikemudian, insya Allah mereka juga akan dipanggil untuk jadi saksi Namun, tidak menutup kemungkinan Si saksi tersebut statusnya akan naik jadi tersangka juga Karena bisa jadi terlibat dalam rangka ikut serta Supaya yang si telapur ini melakukan hal tersebut Apa ada pemanggilannya Pak? Yang dilaporkan Irwansa ini dong Untuk terlapor saat ini, ialah Irwansa dulu saja Dan nanti dikemudian mereka yang tadi saya sampaikan Itu akan dipanggil sebagai saksi Dan tidak menutup kemungkinan statusnya naik jadi tersangka Nanti kita lihat penyedikan selanjutnya Ada pemanggilan Pak? Ya, tadi, jadi insya Allah setelah LP ini sudah masuk Selanjutnya nanti ada proses selanjutan Mudah-mudahan dalam waktu terdekat ini bisa segera berproses Kami monitor dan saya harap juga teman-teman Umat Islam di Indonesia juga monitor terhadap kasus ini Jangan sampai ngegantung, jangan sampai berhenti di tengah jalan Pokoknya ini harus selesai Supaya jadi pembelajaran bagi kaum LGBT Yang memang ini harus kita sembuhkan Berapa lama? Kira-kira seminggu, dua minggu, ada berita? Kita tinggal menunggu info dari penyedikan nanti Ya, selanjutnya Terima kasih ya Pak Oke, terima kasih semuanya ya Terima kasih Pak Terima kasih